Kali ini saya akan share kepada teman-teman cara mengganti tampilan terminal di Mac dari standar terminal menjadi tampilan yang lebih keren lagi Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah terminal bawaan dari Mac tampilannya sangat standar dan saya akan merubah tampilannya menjadi seperti berikut ini Oke, nah ini adalah instruksinya untuk instalasi nanti saya akan copy linknya jadi teman-teman tinggal ikutin aja proses instalasinya Oke, nah yang pertama teman-teman lakukan adalah install homebrew nah, di mana homebrew merupakan package manager untuk sistem operasi macOS Nah, untuk homebrew sendiri teman-teman bisa ketik di website brew.sh kemudian disini ada comment teman-teman tinggal block dan copy kemudian paste di terminal teman-teman seperti ini Oke, tunggu sampai proses instalasinya selesai Oke, nah karena disini saya sudah menyesal homebrew jadi saya tidak perlu menyesalnya kembali untuk versi brew yang saya gunakan adalah brew 2.2.15 Oke Oke, kita lanjutkan ke instruksi berikutnya disini adalah instalasi item 2 nah, di mana item 2 atau item 2 merupakan pengganti terminal di Mac dengan tampilan yang lebih modern Oke, nah untuk install item teman-teman tinggal block dan copy komen berikut ini setelah itu teman-teman tinggal paste di terminal dan enter oke, untuk proses instalasi itemnya sudah selesai kita bisa close terminal ini kemudian kita close spotlight dan cari item dan enter nah, ini adalah tampilan itemnya nah, ini adalah tampilan itemnya tapi ini masih belum sesuai kita harus lanjutkan ke instruksi berikutnya oke, untuk instruksi berikutnya yaitu install of myzsh oke nah, kita tinggal copy komen berikutnya yaitu komen berikutnya yaitu komen berikutnya yaitu copy kemudian ke item dan paste kemudian enter oke, nah sudah selesai oke, untuk instalasinya setelah itu kita lanjutkan ke install temps power level 10k nah, ini adalah power level 10k kita tinggal melakukan git clone copy kemudian kita paste dan enter oke, kita tunggu sampai proses clone selesai nah, setelah itu instruksi berikutnya adalah kita melakukan edit pada zhrc kemudian mengganti tempsnya ke power level 10k oke, kita copy berikut power level 10k nya kemudian kita kembali ke terminal kita tunggu sampai proses clone selesai selamat menikmati oke, sudah selesai oke, sudah selesai kemudian kita ke saya ke nano untuk mengedit zh nya .zs oke, kemudian nah, kemudian di bagian zh term saya ganti dari roby russell menjadi power level 10k oke, kemudian ctrl x yes dan enter oke, kita lanjutkan ke langkah berikutnya yaitu instalasi font disini nah, untuk instalasi font teman-teman tinggal buka link berikut ini search code pro plus font awesome kemudian download kemudian download untuk font nya kemudian teman-teman tinggal ke lokasi font nya double click dan install nah, disini karena saya sudah install jadi tidak perlu install kembali saya close close kemudian close lagi kita kembali ke item nya oke, nah disini ada pertanyaan apakah ini seperti diamond oke, saya klik yes kemudian apakah ini seperti lock saya klik yes dan ini apakah mirip seperti debian logo oke, saya klik yes oke dan disini kita lihat apakah icon nya fit antara tanda cross oke ini fit tidak ada overlap oke saya pilih yes kemudian disini saya lihat tampilannya sudah cocok dan saya ke quit and do nothing oke nah sudah selesai eh tampilannya seperti teman-teman lihat ini sudah selesai eh kita coba ke item preference kemudian ke ke oke oke saya cek ke profile text nah pada bagian font teman-teman pilih font yang baru saja teman-teman install yaitu source code pro powerline oke nah font nya sudah berubah kemudian eh kita coba untuk mengganti warnanya kita ke color kemudian saya ke bagian nah ini adalah light background hmm oke kemudian ini adalah pastel dark background yang ini adalah smooth dan ini adalah solarized dark oke sepertinya yang ini solarized dark oke kemudian kita close nah ini adalah tampilan terminal yang sesuai dengan dengan yang ada di sini oke teman-teman nanti bisa ganti warnanya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman oke saya close oke saya coba buka kembali itemnya disini oke disini diminta untuk instalasi font meslo nerd font oke saya klik yes oke ada proses download dan download untuk font meslo oke oke will you restart item 2 before proceeding yes oke nah ini adalah tampilannya seperti ini oke terima kasih buat teman-teman jangan lupa like share dan subscribe nya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati